Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera disini saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktikan mengenai pengisian data capaian output pada aplikasi SAS sebelumnya pastikan anda sudah melihat video mengenai ketentuan pengisian data capaian output pada aplikasi SAS dan juga telah mengupdate atau mengunduh aplikasi SAS versi terbaru menu capaian output ini masih sama seperti sebelumnya bisa didapatkan pada menu pagu dan kontrak lalu submenu capaian output setelah anda mengklik nanti aplikasi akan menampilkan tabel ataupun layar untuk pengisian data capaian output seperti ini pastikan sebelumnya anda memilih periode atau bulan yang sesuai lalu pilih satuan kerja anda sehingga tertampil seperti ini dan untuk menyederhanakan tampilan maka klik seperti ini sehingga yang ditampilkan di aplikasi hanya level outputnya saja nah ada yang berbeda dari pengisian data capaian output pada aplikasi terbaru dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yang pertama adalah terkait dengan output strategis lalu yang kedua adalah kolom gap yang menampilkan selisi antara progres capaian output dengan persentase penyerapan agaran lalu ada juga tombol referensi dan yang terakhir adalah terkait dengan validasi yang muncul apabila ada pengisian data dengan kondisi tertentu yang pertama adalah terkait dengan output strategis di sini dapat dilihat bahwa ada output yang ditandai dengan baris berwarna kuning yang mana output tersebut adalah output strategis lalu ada output-output lainnya yang ditampilkan dengan baris berwarna kuning lalu yang kedua adalah kolom gap yakni kolom yang menampilkan selisi antara progres capaian output dengan persentase penyerapan agaran lalu ada tombol referensi yaitu tombol yang menampilkan alasan atau keterangan tambahan apabila ada pengisian yang bersifat output anomali kontratif terkait dengan validasi perlu diperhatikan bahwa pengisian data capaian output yang dengan kondisi tertentu akan menyebabkan munculnya warning box atau peringatan peringatan itu bisa berupa isian data yang ditolak ataupun hanya sekedar peringatan untuk memastikan bahwa data telah diisi secara benar validasi yang pertama misalnya untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sebagai contoh disini untuk output berupa kawasan code drive dimana persentase penyerapan anggaranya disini masih 0 lalu kalau misalnya kita isi sejumlah 25% maka akan muncul warning box bahwa capaian kinerja terlalu tinggi karena dilihat dari progres capaian outputnya yang sudah 25% sementara penyerapan anggaranya masih 0 nah apabila anda tetap yakin dengan isian datanya silahkan isi klik yes lalu akan muncul otomatis angka gap sebesar 25% yang merupakan perhitungan dari progres capaian output dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran yang muncul gap sebesar 25% nah anomali kuantitatif ini harus disertai dengan keterangan tambahan nah disini sudah disediakan referensi kurupa yang berisi keterangan-keterangan tambahan misalnya adanya efisiensi anggaran kegiatan selalu dilaksanakan alokasi yang tidak terlalu besar atau belum dilakukan revisi penyelesaian target output dan referensi lainnya referensi lainnya apabila diklik dia akan akan memunculkan langsung box isian keterangan yang perlu diisi secara manual proses maka keterangan akan tersimpan contoh validasi yang kedua adalah misalnya kita mengisi progres capaian output yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran contohnya untuk output koordinasi bimbingan teknis monitoring dan evaluasi dimana persentase penyerapan anggaranya sudah 23% tapi misalnya disini kita isi progresnya masih 2% sehingga akan muncul learning box capaian kinerja terlalu rendah karena penyerapan anggaranya sudah 23% namun progres capaian outputnya baru 2% nah apabila anda memang yakin dengan isian datanya maka akan muncul gap sebesar minus 21,5% maka minus ini menunjukkan bahwa progres capaian outputnya jauh lebih rendah daripada pasentase penyerapan anggaranya lalu lain halnya untuk validasi output strategis dimana gap output anomali kuantitatifnya adalah sebesar 5% sehingga misalnya disini ini saya isi di progres capaian output untuk output kawasan padi sebesar 10% maka dia akan muncul notifikasi capaian kinerja terlalu rendah karena gapnya lebih kecil dari minus 5% nah lalu validasi lainnya adalah apabila user mengisi realisasi volume keluarannya dengan angka lebih besar dari 0 sebut saja misalnya disini kita isi 15 sementara progres capaian outputnya kita isi 0 maka akan muncul penolakan data berupa pesan bahwa progres capaian output diisi 0 tapi realisasi target volume sudah diisi lebih dari 0 pada akan ditolak dan harus diperbaiki lagi pengisian datanya lalu yang terakhir pastikan bahwa semua data capaian output ini sudah diisi termasuk sampai dengan keterangannya karena apabila keterangannya tidak diisi maka pada saat user menekan tombol simpan maka akan muncul notifikasi bahwa ada setiap setiap output yang masih belum diisi keterangannya nah apabila semua data telah diisi secara tepat termasuk sampai dengan isian keterangannya jangan lupa untuk melakukan penyimpanan terlebih dahulu sehingga muncul notifikasi data berhasil disimpan dan yang terakhir adalah melakukan pengiriman data ke aplikasi cyber klik kirim lalu pilih di directory yang akan digunakan untuk menyimpan data capaian output yang nantinya akan ditarik ke aplikasi cyber apabila data capaian output tersebut sudah berhasil disimpan dalam directory tertentu maka akan muncul notifikasi seperti ini dan pengisian data dan sampai dengan pengiriman data capaian output telah selesai dilakukan selanjutnya untuk memonitor status data capaian output Anda dapat melihat statusnya dengan mengakses aplikasi e-recon lalu pertama-tama pastikan bahwa data sudah di-upload dan kemudian dapat di cek di menurut proses e-recon nah disini akan muncul satu tambahan terkait status data capaian output sebagaimana dalam hati ranke sebelumnya maka status data capaian output akan berubah sesuai dengan Pemprosesan data Untuk masing-masing Selanjutnya Untuk melihat detil datanya Dapat dilihat pada Menuncakan Kertas Kerja Masih Disini Akan terlihat Detil data Jumlah dari masing-masing Output yang sudah terkonfirmasi Maupun output yang belum terkonfirmasi Apabila ingin melihat detil datanya lagi Klik tombol Di jauh di sini Lalu akan terlihat Seluruh data CPN Output Beserta statusnya Juga pengisian datanya Apabila status data Satgar adalah Menunggu konfirmasi Satgar Maka Masih terdapat Data CPN Output yang belum terkonfirmasi Sehingga Data tersebut harus Diperbaikan masak Contohnya Disini Ada output yang Belum terkonfirmasi Dengan Simbol silang Semua kerja bisa melihat Catatan Asih identifikasi Atau manusis Dari PPPM Untuk kemudian Dibindahkan Dengan perbaikan data Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax